Setelah melakukan pengkajian dan sebagai wujud tanggung jawab keagamaan, Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian secara intensif, mulai dari pemeriksaan dokumen yang terkait dengan ingredient dan juga proses produksi vaksin AstraZeneca, dan kemudian ditindaklanjuti di dalam rapat dengan mendengar keterangan pemerintah, khususnya terkait dengan urhensi vaksinasi COVID-19, serta keterangan dari badan POM terkait dengan jaminan keamanan vaksin, dan juga dari produsen AstraZeneca, serta dari PT Bio Farma yang bertanggung jawab terkait dengan pengadaan dan juga distribusi, maka Majelis Ulama Indonesia setelah melakukan proses pengkajian dari aspek keagamaan dan juga pemeriksaan terkait dengan aspek ingredient dan juga proses produksi, serta keterangan pemerintah dan juga ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas, dengan memohon rahmat Allah SWT pada tanggal 16 Maret Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca. Yang selanjutnya tanggal 17 Maret fatwa tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan panduan, dan hari ini Jumat 9 Maret, 19 Maret 2021 dijelaskan kepada publik mengenai fatwa tersebut. Fatwa terkait dengan produk AstraZeneca yang difatwakan adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Andong, Korea Selatan. Ketentuan hukumnya, yang pertama vaksin COVID-19 produk AstraZeneca ini hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang asal dari babi. Walau demikian, yang kedua penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan lima alasan. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks fikir yang menduduki kedudukan darurat syariah atau daruroh syariah. Yang kedua atau B, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian yang C, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan D, ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat komisi fatwa. Dan E, pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia baik di Indonesia maupun di tingkat global. Yang ketiga, kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud angka 2 tadi tidak berlaku lagi jika alasan sebagaimana dimaksud mulai dari huruf A sampai E hilang. Yang keempat, pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Dan yang kelima, umat Islam, Indonesia tentunya, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Yang berikutnya, ada beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya bagi umat Islam. Dan secara khusus, Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin yang aman dan halal untuk kepentingan percepatan penanganan COVID-19. Yang berikutnya, pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 yang lain yang akan digunakan agar tersertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Yang berikutnya, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan. Yang kelima, pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli dan kompeten serta terpercaya menimbulkan dampak yang membahayakan atau doror. Dan yang keenam, menghimbau kepada seluruh pihak khususnya umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, doa, munajat, terlebih menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang akan datang. Yang terakhir, di masa darurat pandemi hari ini Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak ragu dalam mengikuti program vaksinasi COVID-19. Jangan lupa subscribe ya!